Apa? Ini masa diajak ke kebon sih mau makan-makan ngapain? Ini tuh Hidden Gems ya. Jadi tempat nongkrong anak gaulnya orang galaksi. Langsung kita coba aja ayo 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 ayo. Ih sumpah. Enak banget kan. Ini tempatnya bener-bener asri rindang alam. Eh asri banget. Ui 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 ui. Ui sore-sore gini enak itu ya nongkrong di cafe unik yang hidden gem banget di daerah Bekasi Besti. Emang ya agak susah nih Besti untuk nemuin cafe ini. Soalnya kafenya itu nyempil dan berada di pojokan. Selain itu Besti disini juga terkenal dengan makanan-makanan yang para Indonesia. Nah menunya ada Wagyu Marangi yang mampu menarik perhatian kita. Setiap potongan daging Wagyu nya bener-bener gude dan seksi-seksi. Aduh gimana gimana gimana. Aromanya udah menghantui kalian belum? Wah Wagyu Marangi nya udah eksotis banget. Langsung aja ya. Sekarang kita plating. Jangan lupa terakhir ditamburin bawang goreng biar makin endo. Selain Wagyu Marangi ada juga yang bikin aku tergoda. Creamy Dori kecombrang. Nah ikan dori yang udah dipiles kita mandiin dulu nih dengan tepung terigu. Lalu kita lumurin dengan adonan tepung yang udah dikasih air. Baru deh kita cemplungin ke minyak yang panas. Uuuuh ikan dorinya seneng banget tuh. Berenang manja di lautan minyak panas. Kalau udah berwarna coklat kemasan jangan lupa diangkat ya biar gak angus. Dahan jangan lupa saya berikan saus creaming ya. Lalu diberi taburan kecombrang. Dori 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 ...yang bikin aku makin terlena. Ini enak masih rumi saus ya. Ada jamurnya. Ini enak banget. Si sausnya benar-benar krimi banget di mulut aku. Sampai dia benar-benar balance. Enak. Jadi kayak darah-barah vanila. Saus krimnya juga gak maksih ya. Pas ya. Pas banget. Dan si goreng garing dari tepungnya itu bikin... ...sensasi jadi gak goreng dari lembutnya si kandori. Nah Teh, supaya dapet sensasi yang gak goreng... ...ada pedas-pedasnya jatunjotan ya kan. Oh iya. Ini udah ada sambal matah. Oke. Halo. Rasanya benar-benar manja itu. Lidah banget. Gimana sambalnya menurut Anwar? Kalau ini sebenarnya kayak perkawinan deh. Perkawinan antara sambal dabu-dabu sama sambal matah. Oh gitu. Kenapa? Iya. Kalau sambal dabu-dabu itu kan cuma pakai cabai. Ada bawang merah. Terus sama si tomat hijau kalau mau tomat merah. Nah di sini tuh dia dicampur semuanya. Ada apa namanya nih? Ada daun serai, ada daun jeruk. Dikasih minyak juga. Kalau dabu-dabu gak pakai minyak. Oh gitu. Cuma pakai jeruk nipis. Cuma pakai jeruk nipis. Wow. What this is Teh? Wow. Ini itu Anwar namanya Wagyu marangi. Ini pakai wagyu... Pucuk keluar. ...dan kita sudah sebor pakai sambal kecapnya. Uuuhu... Cucuk. Oke Mantep. Enak banget deh. Seperti biasa ya. Sambalnya munah tää sambal kecap. Dan beberapa. Ornan penting bumbu bumbu. Dagingnya benar-benar empuk banget ya, dan bumbunya tuh the best, meresap sampai ke dalam-dalam Kesan pertama, wagyu-nya pada saat masuk ke mulut aku, itu tuh benar-benar lembut banget, juicy Terusnya tingkat kematangannya juga pas luarnya, tapi dalamnya masih agak demek-demek gitu ya Aku juga suka bumbunya, bumbu malangnya tuh nyerep, enak Terus aku suka potongan-potongannya, si dagingnya tuh gede-gede Gede-gede banget, iya kan Gede-gede, ayo makan nasi yuk Yuk, yuk pake nasi Sate maru angin yang level ya Iya, karena ini bahan dasarnya dagingnya daging wagyu Jadi empuknya tuh pasti dipastikan empuk, juicy, enak banget Enak, pes Begitu digigit, dagingnya langsung melepaskan diri tanpa adanya perlawanan loh Besti Besti, kalo tadi kita udah makan main krause ya kan, makanan-makanan berat, sekarang kita cemenan-cemenan teman-teman ya Tuh, ada apa? Ini ada, apa tadi ini war? Cheek and seafood platter Dan ini udah ada sausnya? Saus tartar, ya Oh, jadi si ininya dikucurkan dulu, ya tapi selera sih, karena aku sukanya asyum-ansyum ya kan Sebelum nanti akan kita celup-celup ke saus tartarnya Dicobain ya Besti, bismillah Hmm, creamy agak asem-asem ya, sausnya ya Hmmmm Ini cuminya enak ya war ya Endul ya Penyalnya pas, dipakein tepung kayak gini, terus bener kata Anwar tadi jadi dikasih lemon, itu jadi bikin gak hamisnya Ya, hahaha, seger banget Rasanya bener-bener manjain lidah banget Ini emang cocok banget ya, kalau misalkan nongkrong di sini, kalian gak mau makan berat, cuma mau ngobrol-ngobrol, mau diskusi, mau mising, atau apapun itu Pesan makanan-makanan ringan seperti ini Hmmmm, enak, ini tuna nih baru Ada tuna Tuna, ini enak banget sumpah Jadi kayak gak berat gitu loh, makan minum-minum, ya kan Jenis-jenis seafoodnya juga berlimpah banget loh guys, ada cumi, udang, dan tuna Wow, paket meriah banget kan Besti Anwar Iya Tate Setelah tadi kita mencoba beberapa menu yang ada di kulsak ini ya, saatnya kita kasih rating Betul Oke, jadi dari 1 sampai 10 ratingnya adalah Sampilan Yeay Tandanya bikin lapar? Aprop Silahkan datang ke sini Sampai jumpa ya you changed GA